Selamat pagi Pioneers Assalamualaikum Wr Wb Kembali lagi bersama saya pada kesempatan kali ini Tentunya di channel Nah jadi Untuk update terbaru dari Core Team Terkait dengan Remember to complete my net checklist Mengingatkan kembali Core Team mengingatkan kembali Terkait dengan Daftar periksa my net Ini sebetulnya Sudah sejak Tahun yang lalu Atau beberapa bulan yang lalu Informasi ini sudah diberikan Kenapa Core Team hari ini Memperingatkan kembali Untuk memperiksa daftar periksa my net Karena Sebentar lagi akan open my net Itu di analisannya Jadi ini hal yang paling penting Yang perlu kita periksa Hal yang paling penting Yang perlu kita ketahui Jadi Ya mungkin sebagian Teman-teman sudah bosan Dengan informasi-informasi seperti ini Yang ditunggukan Dari rekan-rekan semua Dari teman-teman semua itu adalah KYC Lalu open my net Kan gitu ya Ya kan Nah Jadi teman-teman Kita tidak bisa memaksakan Apa yang Menjadi keinginan kita Ya Kalau kita kan sebagai user Kita hanya menikmati saja Fasilitas Atau teknologi Yang sudah disediakan Ya Dan saat ini Sudah berakhir Dimana fase-fase Hakaton Di tanggal 28 Februari Ya Ini artinya Saat ini Sudah ada Informasi terbaru Dari core team Terkait dengan Daftar periksa my net Nah inilah yang menjadi Dasar Yang menjadi Akhir dari Cerita Penetwork nanti Ya Karena letaknya Di bagian ini Oke Nah jadi Mungkin sebagian teman-teman Sudah mengerjakannya Ataupun yang lainnya Yang masih pemula Gitu ya Belum mengerjakannya Silahkan disimak video ini Ya Untuk Anda ketahui Untuk bisa nantinya Tidak menyesal Di akhir Fase nanti ya Teman-teman Ya itu di Dimana Fase My net Open my net ya Nah Di bagian ini teman-teman Ya sebetulnya Ini sudah Sejak dari tahun yang lalu sih Di daftar Periksa my net ya Nah Esensi transfer my net ya Silahkan ikuti langkah-langkah ini Untuk mempersiapkan Transfer saldo Pai mobile Anda Ke my net Nah Jadi teman-teman Inilah keberhasilan Daripada Penambangan Pai Networks Di beberapa Tahun ini teman-teman Jadi pastikan Kalian di bagian ini Ini hal yang paling penting Oleh sebab itu Core Team selalu mengingatkan Untuk selalu memeriksa Daftar piksa my net ini Teman-teman Jika kalian Ya Jika anda Belum mengunduh Pai browser Ini khusus bagi pengundang yang baru Kalau sudah lama Pasti tahu lah ya Nah jadi Kalau kalian Belum mengunduh Aplikasi Pai browser Ini Wah Ini yang menjadi Ujung dari penghasilan Pai network Teman-teman Karena di Pai browser ini Adalah untuk KYC Ya Kemudian kalian menerima Coinpay nya Itu ya di Pai browser ini bro Oke Nah jadi pastikan Kalian sudah Men-download Aplikasi Pai browser Nanti kalian KYC juga Di aplikasi Pai browser Dompet kalian Hasil dari penambahan kalian Itu juga nanti Akan ditransfer ke Pai browser Ibarat kata Pai browser adalah Hasil akhir dari penambahan Pai network Letaknya di Pai browser bro Oke Pastikan kalian sudah Unduh Pai browser ya Kemudian Kalau sudah Mengunduh Pai browser Nanti akan tulisannya Selesai kayak gini Atau complete gitu ya Kalau ini versi terbarunya bro Ya Kalau dulu gak kayak gini Kemudian yang kedua Buat dompet Pai Nah ini dia Ya Kalau anda sudah Membuat dompet Pai Maka tulisannya akan selesai Atau complete seperti ini Ya Bagaimana cara membuat dompet Ya Kalian download Pai browser dulu Ya Pai browser di download dulu Kalian buatlah itu dompetnya ya Yang paling mendasar Adalah di bagian Frasa sandi Kalian harus segera salin Frasa sandi Simpan di tempat yang aman Itu dia Kalau frasa sandinya hilang Waduh Ini repot bro Ya Kita gak akan bisa Mengembalikannya Ya Karena dompet non-costal dial Itu tidak ada salinannya bro Ya Itu dia yang paling penting Kemudian Untuk konfirmasi dompet Pai Nah ini adalah alamat Atau publiki Ya Kalian harus mengisikan Di bagian ini Kalau kalian sudah buat Download aplikasi Browsernya Kemudian download Bikin Walletnya Nah nanti terciptalah Walletnya Kalian salin nanti Dimasukkan di bagian Nomor 3 ini Kalau sudah Maka tertulis Selesai bro Oke Kemudian Berkomitmen Pada konfirmasi Pengujian Ini adalah Stacking Atau lock up Ini sudah terjadi Di 14 Maret 2022 Oke Nah jadi Sudah Di stacking Sudah hampir setahun Sudah setahun Bukan Gak hampir lagi Sudah hampir setahun Ya Nah Jadi situ Kalian Saran dari core team Itu ada 3 tahun Untuk durasinya Persenanya Kalian atur sendiri Secara sukarela aja Terserah kalian Semakin lama Kalian mengunci Persentasenya Semakin besar Maka Keuntungannya Juga semakin besar Gitu ya Teman-teman ya Kalian harus Melakukan konfigurasi Ataupun Lock up Kalau bahasa di Panya itu lock up Kalau pada umumnya Di kripto Itu adalah Stacking Teman-teman Nah itu dia Kemudian Untuk Aplikasi KYC Nah Jika kalian Sudah Memverifikasi Data diri Atau dapat Undangan KYC Maka Di bagian Kolom nomor 5 Akan tertulis Selesai Ini bagian Sudah KYC Nah KYC didapatkan Dimana KYC didapatkan Kalian Tinggal nunggu aja Pop up Atau notifikasinya Di layar Belanda Pai Network Kalian Pasti semuanya Akan dapat Undangan KYC Nanti ya Kemudian Tunggu hasil Kalau sudah KYC Hasilnya Ini langsung Ada di bagian Centang Di kolom nomor 6 ini Teman-teman Nah Saya kebetulan Waktu itu Malam-malam Dapat undangan KYC Dan itu Tidak butuh lama 7 menit Langsung Approve Atau langsung Diverifikasi Kemudian Migrasi ke MyNet Dan Di sini Kolom ke-7 Selamat Anda telah Ditambahkan Keantrian Migrasi Otomatis Nanti Kalau sudah KYC Sudah ada Hasilnya Sudah dinyatakan Lulus Kita tinggal Nunggu aja Migrasi ke MyNet Ke Pai Browser Maksudnya ya Kemudian Di bagian 8 ini Ada Migrasi Bermigrasi Artinya Saya kan Tinggal Nunggu aja Dari Poin Ke 1 Sampai 7 Sudah Saya lakukan Semuanya Sudah tertulis Selesai Nah Inilah Di bagian 8 ini Yang menentukan Masuknya Ke dompet Wallet Saya Ini sudah Beberapa Bulan Yang lalu Belum Ditransfer Saldonya Ke Dompet Itu pun Kalau nanti Sudah ditransfer Ke saldo Dompet Kita akan Movekan Kita akan Pindahkan Artinya Dipindah Ke MyNet Nanti ada Langkah-langkahnya Gitu teman-teman Ini yang paling mendasar adalah Frasa Sandi Tak lepas dari Frasa Sandi Dimana Frasa Sandi ini adalah Kunci dari Otak Dompet Kita Ibaratnya Pin Dompet Kita Kalau kalian Ketika Membuat Dompet Usahakan Frasa Sandi Sudah Kalian Salin Amankan Di tempat Yang aman Catat Di Buku Telepon Kalau Kalian Catat Di Handphone Suwaktu-waktu Handphone Kalian Rusak Atau Mati Nah Ini kan Repot Teman-teman Jadi Kalian Tidak Bisa Masuk Lagi Ke Pie Browser Kalian Ataupun Di Dompet Wallet Kalian Jadi Usahakan Pie Browser Inilah Yang 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 Penting Ya Ataupun Frasa Sandi Inilah Yang 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 Harus Kalian Simpan Baik-baik Oke Teman-teman Langkah-langkahnya Sangat Mudah Kalian Bisa Cek Di Deskripsi Video Ini Nanti Kalau Bila Perlu Caranya Sangat Mudah Intinya Kalian Harus Kerjakan Di Bagian Esensi Mainet Ini Agar Mainnetwork Selama Dekade Tahun Ini Ataupun Di Beberapa Tahun Ini Selama Empat Tahun Kan Kita Sudah Menambang Kalau Kita Tidak Mengerjakan Ini Di bagian Poin 1-7 Ya Sia Sia Teman-teman Oke Kita Akan Tunggu Aja Prosesnya Kita Ikuti Alur Ceritanya Sampai Dimana Mainnetwork Ini Akan Nantinya Ujungnya Bagaimana Tentunya Kita Akan Menunggu Open Mainnet Sekian Dulu Untuk Mengingatkan Kembali Kepada Kalian Yang Masih Bertahan Untuk Menambang Picoin Silahkan Klik Tanda Petir Bagi Yang Belum Semoga Sukses Buat Semuanya Terima Kasih Assalamualaikum Wb Thanks For Watch In Sini Video